Tepu Nasrullah harus menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena KPK memerlukan informasi darinya pada saat ia menjadi pengacara dari Ratu Atut Hosia. Diduga Tepu Nasrullah bersama dengan pengacara Atut lainnya menjadi dalang, maksud kami seperti itu, di mana ia mengatur agar saksi-saksi untuk tersangka Atut dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada lebak Banten, ini tidak menghadiri panggilan dari penyidik KPK. Dan ini memang panggilan ketiga untuk Tepu Nasrullah, di mana ia sebelumnya dipanggil pada tanggal 13 Maret dan 19 Maret 2014. Namun kepada pewarta, ia menyampaikan alasannya tidak hadir ke penyidik KPK ini karena ada acara keluarga yang harus ia hadiri di Aceh. Dan tidak hanya Tepu Nasrullah, sebenarnya KPK juga telah memanggil pengacara Atut lainnya ada empat pengacara Atut lainnya yang telah dipanggil, yaitu Efran Hilmi, Tubagus Sukatma, Fajar, dan Andi Simangungsong. Dan saat ini memang Tepu Nasrullah sudah tidak menjadi pengacara atau penasihat hukum dari Ratu Atut Hosia, namun KPK masih tetap membutuhkan informasinya terkait dengan kebenaran apakah benar adanya rencana untuk tidak menghadirkan saksi-saksi kunci bagi Ratu Atut Hosia. Ratu Atut Hosia sendiri sekat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK atas kasus suap Pilkada Lebak Banten kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar.